Hai jumpa lagi dengan saya di channel Yoga Semi dalam sesi yoga terapi untuk topik yoga terapi hari ini adalah bagaimana cara mengatasi nyeri pada tulang punggung dengan yoga banyak sekali yang menderita tulang punggung atau tulang beratang disebabkan oleh beberapa posisi yang kurang baik mungkin pada kegiatan sehari-hari atau kebiasaan sehari-hari sehingga bisa menyebabkan tulang belakang atau tulang punggung terasa sakit tanpa kita tahu sebabnya ada yang karena mengambil barang dengan congkok tapi posisinya kurang baik atau mengambil barang di belakang jok mobil misalnya dia sedang nyetir terus ngambil barang di bagian belakang yang diletakkan di jok mobil yang di belakang itu banyak sekali yang menderita sakit di tulang belakang sebelum kita mulai tolong klik like subscribe dan juga aktifkan tanda lonceng sehingga bisa mendapatkan notifikasi di setiap video yang saya unggah dan juga bantu teman-teman yang lain yang memerlukan terapi tulang belakang dengan cara kita share video ini sehingga bisa membantu banyak orang baik kita mulai pertama-tama kita tidur punggung di matras pergelangan kaki kanan letakkan di atas paha kiri kemudian lutut yang kanan dorong menjauh dari badan jari tangan dikaitkan di belakang paha kiri kaki yang kiri diangkat 90 derajat sejajar dengan lutut kemudian atur nafas dari hidung dengan tarikan dalam buang nafas panjang lakukan posture ini selama 30 detik atau lima tarikan nafas lututnya tetap mendorong menjauh sehingga kita bisa merasakan sepanjang tulang belakang kita stretch dan ini akan terasa nyaman di sepanjang tulang belakang dan sekitar panggul cukup kemudian kembali letakkan kaki di matras sebelahnya lagi pergelangan kaki kiri di atas paha kanan kaitkan jari tangan di belakang paha jauhkan lutut kiri dari badan kelapa kaki flex kaki yang kanan sejajar dengan lutut dua orang lututnya yang kiri menjauh hingga terasa di sepanjang tulang belakang kita stretch tetap fokus dengan nafas dengan tarikan dalam buang nafas panjang ada saatnya kita lupa bernafas mungkin beberapa pose yang dirasa cukup berat atau terasa sakit tanpa sengaja kita akan menahan nafas cukup kembali letakkan lutut lalu kedua lutut ditekuk ke arah dada kluk lutut di depan dada tarik paha rapatkan ke arah perut kelapa kaki flex pertahankan disini kemudian dorong kembali lututnya menjauh action lutut dengan tangan berlawanan yaitu tangan menarik lutut ke arah dada tapi lututnya menjauh dari dada cukup kembali letakkan kakinya di matras kaki dibuka selebar matras lututnya tetap di tepuk kaki dibuka selebar matras ujung jari tangan menyentuh tumit lalu bawa tangan ke belakang kepala kaitkan jari tangan di belakang kepala kaki yang kanan naikkan di atas lutut kiri lalu tekan lutut kiri turunkan ke arah sebelah kanan arahkan tulang rusuknya dorong ke arah bawah dan sekut tulang ekor berikutnya kemudian Daya ke tengah, letakkan kembali kaki kanan di matras. Sebelahnya lagi, naikkan kaki yang kiri di atas putut kanan, kemudian tekan putut kanan, turunkan ke arah sebelah kiri. Lapa kaki kanan flex, arahkan rusuk masuk, sekup tulang ekor. Ini akan terasa nyaman sekali, terutama di sekitar panggul dan tulang belakang bagian bawah. Cukup kembali naikkan. Kedua lutut teku ke arah dada. Tangan pegang sisi telapak kaki, lalu tarik kaki, arahkan lututnya ke arah matang di samping ketiak. Kaki mendorong tangan, melawan. Hingga kita bisa merasa sepanjang tulang belakang kita stretch dan tulang sakrumnya tetap menangkal di matras. Bokong tidak menjauh dari matras. Cukup. Kemudian berikutnya, tangkurap tinggal putar badan. Telapak tangan di matras, kemudian tangannya ditumpuk. Letakkan dahi di punggung tangan. Lutut lurus, kaki point. Kemudian, arahkan pusernya ke arah tulang belakang hingga perut menjauh dari matras. Dan berikutnya adalah, punggung kaki tekan ke arah matras hingga lutut menjauh dari matras. Arahkan rusuk masuk hingga perut menjauh dari matras, lalu punggung kaki tekan ke arah matras. Cukup tulang ekor. Ini akan terasa sepanjang tulang belakang kita stretch, memanjang. Tetap fokus dengan nafas. Cukup. Kembali relax. Berikutnya adalah, sikunya di matras. Bahu bawa ke arah belakang. Punggung kaki tekan ke arah matras. Arahkan rusuk masuk sekutulang ekor. Pandangan lurus ke arah depan. Lututnya terasa menjauh dari matras. Tidak menekan ke arah matras. Tetap fokus dengan nafas. Terkadang kita lupa dengan mengatur nafas. Lututnya terasa menekan ke arah matras. Cukup. Lalu geser tangan sejajarkan dengan pinggang. Bahunya, bawa ke arah belakang. Siku saling mendekat ke arah tengah. Punggung kaki tekan ke arah matras. Tulang dada diangkat. Kemudian dorong tahan ke arah matras. Panjangkan tulang belakang ke arah atas. Sehingga lutut lepas dari matras. Pandangannya ke arah atas. Cukup kembali. Turunkan lutut. Lalu, tabletop. Tangan dibuka selebar bahu. Sejajar dengan bahu lutut. Dibuka selebar panggul. Jari kaki dikaitkan. Kaki yang kanan, bawa ke arah belakang. Kaitkan jari kaki di matras. Dorong tumit ke arah belakang. Lalu, tangan kiri bawa ke depan. Panjangkan. Arahkan rusuk masuk. Sekup tulang ekor. Cukup letakkan kembali tangan. Lutut di tempat semula. Lakukan sebelahnya lagi. Yang kiri bawa ke arah belakang. Kaitkan jari kaki di matras. Dorong tumitnya ke arah belakang. Bawa tangan ke depan. Lengah di samping telinga. Arahkan rusuk masuk. Sekup tulang ekor. Dorong tumit kiri ke arah belakang. Cukup letakkan kembali tangannya di matras. Berikutnya, tangan kanan masukkan ke bawah ketiak kiri. Bahu kanan di matras. Lipis kanan di matras. Menoleh ke arah sisi sebelah kiri. Kaki yang kiri bawa ke arah belakang. Uruskan lutut. Kaitkan jari kakinya di matras. Lalu tangan kiri bawa ke arah depan. Stretch dan twist. Lalu tangan kiri bawa ke arah belakang. Lengahkan tangan di matras. Posisi awal. Tabletop. Lakukan sebelahnya lagi. Tangan kiri masukkan ke bawah ketiak kanan. Bahu kiri di matras. Lipis kiri di matras. Tolek ke arah sisi sebelah kanan. Kaki yang kanan bawa ke arah belakang. Luruskan lutut. Tangan kanan bawa ke depan. Kembali atur nafas. Tangan kanan bawa ke arah belakang. Kembali atur nafas. Kemudian downward facing dog. Tangan mendorong matras. Naikkan bokong ke arah atas. Arahkan tumit ke arah matras. Tekan tumit ke arah matras. Telinga di samping lengan. Arahkan rusuk masuk. Terasa stretch sepanjang lengan dan sepanjang tulang belakang. Juga otot paha bagian belakang. Beberapa nafas. Panggulnya dorong ke atas. Sehingga terasa tulang belakang kita stretch. Terasa stretch. Terasa stretch. Cukup, letakkan kembali lutut di matras, kemudian duduk Bawa tangan ke belakang, putar bahu, lapak tangannya Di matras, jari tangan mengarah ke arah bokok Kemudian kaki diangkat sejajar dengan dada Lututnya rapat Paha kanan naik di atas paha kiri Lalu kaitkan kaki di betis Letakkan kaki kiri di matras, angkat bokok, geser sedikit ke arah kanan Turunkan lutut ke arah sebelah kiri Kaki point, tulang dada diangkat Arahkan dagu ke dada, pandangan ke arah kaki Bahu kanan putar ke arah belakang Sehingga dada kita tetap lurus menghadap ke arah depan Cukup kembali ke tengah, geser kembali bokong ke tengah Baru tukar kiri di atas kanan Letakkan kaki di matras, geser bokok ke arah kiri Turunkan lutut ke arah sebelah kanan Tulang dada diangkat, bahu kiri ke belakang Dada diangkat, tulang stodumnya diangkat Arahkan dagu ke dada, pandangan ke arah kaki Arahkan rusuk masuk, skup tulang ekor Fokuskan kembali dengan nafas Dengan tarikan dalam, buang nafas ke lahan panjang Ini akan sangat nyaman sekali di tulang punggung bagian bawah Dan sendi panggung Cukup, bawa kembali ke tengah Kemudian Kelapa kaki ditempelkan di satu kali Saling menginjak Tumit jauhkan dari bokong Atau dari tulang kubis Tangan pegang pergelangan kaki Dadanya diangkat, bagian perutnya memanjang Lalu condongkan badan ke depan Siku ditukup, letakkan lengan di depan lutut Kemudian lengannya mendorong ke arah lutut Menjauhkan bahu dari telinga Arahkan mukanya ke arah kaki Sambil tetap fokus dengan nafas Tarik dalam, buang nafas panjang Nafas dari hidung dengan tarikan dalam Buang nafas perlahan panjang Akan membuat tubuh kita jauh lebih tentur Sehingga kita bisa turun lebih dalam Dan lebih nyaman Tanpa terasa sakit yang berlebihan Sehingga kita bisa melakukan pose Jauh lebih sempurna Atau jauh lebih dalam Untuk beberapa pose tertentu Cukup perlahan kembali naik bangun Demikianlah teman-teman Beberapa pose yoga Yang cukup baik Atau cukup kakakif Untuk terapi Nyeri tulang punggung Semoga yang saya bagikan ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa Klik like Subscribe Subscribe Dan aktifkan tanda lonceng Sehingga bisa mendapatkan notifikasi Di setiap unggahan Video saya setiap harinya Terima kasih telah menonton video saya Selalu sehat Namaste Namaste